...hampir 7 tahun. Dan di wilayah itu laksanakan... Petugas dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Balikpapan ini tengah melakukan sosialisasi teknik keselamatan di laut. Sasarannya kali ini adalah pelaku usaha wisata di Pantai Cemara, Balikpapan Timur. Tujuannya agar warga dan pengelola wisata memahami teknik dan strategi memberikan pertolongan. ...kecamatan atau pemerintah kota. Pemberian materi itu dasar khusus untuk penyelamatan supaya dia tidak penanganan di awal secara internal sudah dilaksanakan. Secara internal orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus di sini. Kemudian jika tempo waktu lebih dari 10 menit tidak bisa melaksanakan sebuah pertolongan laksanakan secara terpadu. Seperti manggil kepolisian maupun panggil dari kita. dari Basarnas maupun dari tim kesehatan. Sementara Dinas Pariwisata Balikpapan menilai kegiatan ini sangat penting. Dijelaskan jika pengetahuan tentang teknik memberikan keselamatan merupakan aspek penting untuk memberikan rasa aman bagi pengunjung. wilayah Kapolres, Hepolda. Karena memang dalam pariwisata itu yang pertama kalau mau berkembang yang dilakukan dulu amannya dulu. Itu menjadi aspek pertama yang kita harus dilakukan oleh pengembang pariwisata atau pengolongan wisata yang pertama aman. karena kalau wisata itu tidak aman itu pasti akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itu berdampak besar terhadap lainnya. Dalam wisata itu kan ada banyak aktivitas di dalamnya. Banyak orang berusaha di dalamnya. Yang ini sangat terkait dengan pengamanan setelah menyeluruh. Mendapat masukan dari Basarnas membuat kelompok sadar wisata atau Pogdarwis Pantai Cemara Sadar. Mereka berupaya untuk melengkapi kekurangan alat keselamatan di wilayahnya. Kita akan membenah. Dengan adanya masukan-masukan seperti ini kita akan membenah. Akan memperbaiki lebih baik lagi. Walaupun kita sudah baru berjalan baru berjalan dua tahun ini masih banyak yang perlu kita benahin sedikit lebih sedikit untuk mencapai kesempurnaan itu. Rencananya sosialisasi ini akan digelar di semua tempat wisata agar para pengunjung merasa lebih nyaman selama berwisata. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Apa namanya sangat berhati-hati.